Guys, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang lagi nih. Karena saat ini adalah waktu Indonesia belanja di Tokopedia yang mulai hari ini sampai dengan 31 Agustus 2020. Kamu bisa dapatkan berbagai promo menarik seperti kejar diskon di bawah Rp99.000, cashback spesial, dan bebas ongkir untuk semua pembelanjaan kamu. Kalau Bang Epan butuh pembelian bahan makanan paling mudah, paling simpel, gak pake ribet semuanya Bang Epan order di Tokopedia. Maka dari itu kalian bisa mengikuti pembeliannya seperti Bang Epan. Nanti Bang Epan akan kasih link di deskripsi box di bawah atau nanti Bang Epan kasih linknya di pin kolom komentar. Oke, jangan lupa belanja di Tokopedia. Oke guys, kali ini kita di jalan Profesor Emyamin dan di sebelah kanan Bang Epan ada Bakso Kuah. Tapi kalian harus lihat nih ya, seru, unik, dan pastinya beda dari yang lain. Namanya Bakso Kuah Kiboy nih. Dan harganya dimulai dari Rp5.000 sampai kursi spesialnya nih Rp25.000. Oke, kita akan lihat proses pembuatannya nih sama si abang ini. Dan kita udah minta izin untuk review kali ini. Tetap di Hobi Makan. Wah, kalian harus lihat nih si abangnya pertama nuangin sayur. Oke, kemudian... Bang, boleh dibuka nggak sih? Boleh, boleh. Boleh ya? Silahkan. Kita buka nih guys. Wow, nih. Bang, bakso besar nih daging sapi atau daging ayam? Daging sapi, Bang. Daging sapi? Iya. Cuma dalamnya tuh ada telur ayamnya. Dalamnya ada telur ayam? Iya. Wih, mantap nih. Telur ayam yang besar. Iya. Oke, kita taruh sebelah sini. Yang ini kan telur puyuk. Kita pesan yang paling lengkap, kan? Iya. Oh, kayak gini. Rp1.15 ya? Yang Rp15.000 pun juga dapat ini ya? Dapat. Siap, Bang. Oh, juga dapat daging sapinya tuh, Bang? Iya. Wih, mantap deh. Dan semuanya pakai daging sapi atau campur? Campur sih, Bang. Biar nggak terlalu keras. Karena kalau daging sapi semua, biasanya tuh, supaya mau nyambut-nyambut di iji tuh keras. Oke. Dan kalau teman-teman kesini, kalau mau beli dari jam berapa buka, Bang? Dari jam 2 sudah buka, Bang. Jam 2 sudah buka? Sampai jam berapa sih? Biasanya jam 11. Jam 11 malam? Iya, Bang. Sabtu minggu tetap buka? Sabtu minggu, insya Allah, buka, Bang. Tetap buka, ya? Iya. Kalau habis nih kayak gini, sudah berarti tutup? Habis tutup. Habis tutup? Ini. Laginya banyak. Ini yang 25 ribu nih, Bang? Iya, ini yang 25 ribu. Wih, mantap nih. Mewah. 25 ribu nih. Kayak makan bakso. Ini ya. Oh, tambah lemak aja. Wih. Lemak sapi, Bang. Iya. Ini kalian bisa lihat nih. Wih, mantap. Sorry, Bang. Kita tangguh ini. Kalau ini yang 15 ribu ya? Iya. Apakah makanan cuma kayak gini? Atau nanti ditambahkan kuah di sini? Oh, pakai kuah pedas, kan? Oh, pakai kuah pedas? Oh, pakai kuah pedas. Oh, ini. Kuah pedasnya di sini? Iya. Wih, mantap. Iya, ngapin. Coba buka, Bang. Apa, Bang. Wih. Wih. Aroma cabainya ini ya? Kayaknya kita langsung minum dulu nih, Bang. Yang paling laris tuh orang beli yang porsi berapa sih, Bang? Biasanya yang 15 ribu, Bang. 15 ribu kayak gini nih? Iya, iya. Ini inspirasinya dari mana nih, Bang Kiboy? Bang Kiboy atau siapa sih namanya nih, Bang? Nama saya Rudy. Bang Rudy? Kenapa dipanggil Kiboy, Bang? Artinya? Itu panggilan keponakan saya, sik saya. Oh, iya. Panggilan keponakan. Dan akhirnya jadi brand nama dagangan, ya? Iya. Wih, kalian bisa lihat nih ya. Masih panas, guys. Mudah-mudahan makin banyak yang tahu nih, Bang. Habis saya upload nih, Bang, ya? Harus bilang bismillah dulu nih. Si abangnya megang nih. Yeay. Berat kayak ini ya? Enggak, tidak. Enggak berat ya? Karena dalemnya telur ya? Telur. Oke. Porsi 15 ribu. Set terakhir satu. Oke. Abang yang satu lagi mau kah? Yang di belakang lho? Pakai sweater. Iya. Mau kah yang 15 ribu satu porsi? Boleh. Boleh, oke. Ini kuah pedas nih. Ini cabai rawit asli semuanya nih? Atau campur? Campur. Dengan campur? Dengan bumbu rahasia. Dengan bumbu rahasia pastinya ya? Oh, jadi mereka makan kayak gini nih. Wah, ini nih. Yang porsi? Yang ini yang 15. Ini 15 ribu dan ini porsi? Yang 25 ribu spesial. Udah berapa lama nih bang? Buka seperti ini di tepi jalan? Baru pas seminggu hari ini bang. Seminggu pas hari ini? Mantap. Terinspirasi dari siapa nih bang? Atau pernah nonton YouTube? Atau media sosial? Atau memang benar-benar punya inovasi kayak gini sendiri? Untuk bikin? Biasanya sih suka makan pentol. Dari penggemar pentol berarti ya? Suka nyari-nyari pentol. Jadi mau bikin yang rasa yang diinginkan tuh gak dapet-dapet. Akhirnya buat sendiri. Buat sendiri? Mantap. Bang, bang mau makan di sini kah? Tau bungkus ya. Bungkus? Oke. Bungkus ke? Oh, oke. Dapat orderan ya? Oke, siap-siap. Bang, nanti tagihannya masukkan ke saya ya. Siap-siap. Dikasih bawang merah ya? Mantap. Bawang goreng merah. Bogi ya bang. Oke kan? Tarik nepas bang. Minyaknya boleh? Boleh? Oh, kalau di Pondana pasti ada ciri khas minyak. Bawang putih ya kan? Iya. Nih. Mungkin kawan-kawan di luar sana nih. Mungkin ada yang baru tahu nih. Beginilah ciri khas pentol yang ada di Pondana. Pentol ini udah lama sekali ya? 20 tahunan ya? Kalau orang-orang jual kayak gini ya? Dari kita SD berarti ya? Iya. Oke. Dan porsi Rp25.000. Weee, sadis sekali. Ini kayak ini bakalan jadi ini nih bang. Jadi tren terbaru nih jualan pentol kayak abang ya. Taruh belakang boleh ya bang ya? Ini Rp25.000 tuh worth it sekali ya. Worth it sekali ya. Banyak sekali. Menyangka nggak ada di pinggir jalan kayak gini? Abangnya keren sih. Katanya tadi dia suka makan pentol. Terus dia inovasi sendiri. Mantap. Mantap. Oke Mi. Kamu lihat nggak cabainya tuh? Wuih, mantap. Pertama-tama kita coba kuahnya dulu ya. Pedas dan gurih dapat ya? Tapi pedas sekali nggak sih? Kalau untuk orang yang nggak begitu tahan pedas, ini udah pedas. Ini udah pedas. Tapi karena piwi ini antu cabai kurang pedas. Kurang pedas ya? Tapi untuk anak kecil masih masuk ya pedasnya ya? Iya. Tapi kayaknya anak kecil nggak kali ini? Iya ya. Dia kan ada siapkan dua kuah. Kuah pedas sama kuah yang biasa. Jadi kalau anak kecil bisa kuah yang biasa. Kuah pedas dan kuah biasa. Enak ya? Kita coba yang pentol kecil. Hmm. Bahasanya rembut. Sedap. Sedap. Kayaknya ini salah penilaian sih. Tadi sendok pertama nggak begitu terasa pedasnya terbilang kurang. Setelah sendok kedua dan ketiga udah mulai apa nih? Kayak gartal kepala tuh. Terbakar di mulut ya? Coba yang itu nih. Yang daging sapinya tuh. Ini ya? Iya. Hmm. Oh, dalamnya ada telur ya? Bener kata si abangnya tadi. Hmm. Cucu-cucu. Wiss. Masih ini bakso-nya enak. Buat teman-teman yang dipondi anak. Kalian wajib datang kesini. Ini bener-bener enak. Nggak bohong. Nggak peres. Nggak. Cobain yang daging-dagingnya, Mi. Ini ada dagingnya nih. Dagingnya lembut enggak sih? Hmm. Dagingnya tuh enggak keras ya. Pokoknya jadi satu-satuan yang mantas kan gitu. Murti 25 ribu? Murti sekali, guys. Murti ya. Ini 25 ribu. Pokoknya ini. Oh, udah tadi bang goginya, Mi. Enggak. Enggak ngomong dah. Keenakan ya? Enak. Enak. 15 ribu ya pakai daging. 15 ribu pakai daging ya? Iya. Luar biasa. Pak, udah, Pak. Wiss. Hahaha. Ini spesial kalau misalkan di order ya, Bang? Iya, di order. Oh, si abangnya nih yang order nih. Kalau makan di tempat tuh kayak tadi. Kalau misalkan order via online kayak gini ya, Bang? Ini pedas. Ini porsi yang 10 ribu si abang buatkan nih. Kalau bisa lihat. Ini ada bakso urat satu berarti ya? Iya. Ini bakso telur, huyu. Bakso telur huyu. Iya. Kalau pakai daging, Masih dapat untung gak sih jualannya nih? Masih sih. Masih ya? Masih sih. Tapi enggak. Terlalu besar bener lah ya. Yang penting orang tuh dapat nikmatin Pentolena tuh kayak gimana sih ya? Wah, dapat ini ya Pak. Lemak-lemak ya. Mantap nih disini. Ini kuah yang spesial tadi nih. Wuih. Ternyata makin lama makin pedas ya kuahnya ya? Iya. Cabainya khusus nih dari abang nih. Kalian bisa lihat nih biji-biji cabai rawitnya nih udah terlihat jelas nih ya. Wah. Dijamin ketagihan disini. Ini stoknya udah habis nih Bang kayak gini. Masih ada sedikit. Masih ada sedikit? Iya. Wah, kalian bisa lihat nih. Porsi 10 ribu udah bikin orang kenyang. Apalagi 15 ribu, apalagi 25 ribu. Jalan Bang. Abang pesan satu atau dua? Satu bang. Satu? Satu. 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 Masih ya Bang. Masih sama-sama Bang. Lanjut dia. Lanjut. Lanjut. Sama-sama. Hati-hati Bang mau hujan tuh. Oke, hati-hati di jalan. Ini kita order lagi yang 15 ribu. Nah, kalian bisa lihat nih. Meskipun banyak pembeli masih tetap ya? Lemak-lemaknya ya Bang ya? Masih ya? Berarti stok lemaknya ini banyak nih berarti. Masih kuah pedas ya Bang? Atau gimana? Boleh. Kuah pedas boleh. Masih abang gojek. Bang. Tambahan lauk. Allah. Pegang Bang. Tolong Bang. Pegang. Pegang. Yang tusuknya habis kah? Iya. Tusuknya habis. Oh, beruntung lah Cece. Masih dapat yang tusuk. Kalau ada cuma buat 20 Bang. Hanya 20? Iya. Oke. Berarti saya borong semuanya Bang ya? Iya. Saya borong semuanya. Jadi kan tadi belanja 192. Kemudian sisanya 20 porsi kan? Yang 10 ribu kata Bang kan? Iya. Berarti saya titip lagi porsi 30 eh. Porsi 10 ribu tapi 30 butik. Saya titip di sini ya. Kapan itu Bang? Kalau ada orang beli kasih gratis semua. Oh, siap. Ini total jenis ini Bang. Belanjaan saya sama total traktiran. 30 butik ya. Oke. Lanjut Bang. Terima kasih banyak Bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Cece. Ya. 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 Ya.